Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial Cara Membuat Tambang Kamp Iskapi Guru Taustab Madrasah Di E-Kinerja PKN Tahun 2023 Pada video sebelumnya sudah kami sampaikan juga Untuk pembuatan iskapi kepala madrasah Ada pun cara singkatnya Sarat utama untuk bisa mengkamp guru taustabnya Pastikan kepala madrasahnya selaku pimpinan unit satuan kerja Harus terlebih dahulu melakukan klaim sebagai pimpinan unit kerjanya Dan sudah lengkap mengekam hasil kerja yang hakka Dan indikatornya pada menu iskapi Jika kepala madrasah belum melakukan hal ini Tentunya bawahan baik sebagai staff atau guru tadi Tidak bisa melakukan rekam Rencana hasil kerja atasan yang ingin diintervensi Jadi sangat utamanya kepala madrasah harus sudah mengekam iskapinya Terutama yang hakka dan indikatornya Serta sudah melakukan klaim sebagai pimpinan unit kerjanya Cara singkatnya Bapak ibu silakan nanti aksis HTTPS Kenerja.bkin.go.id Login dengan menggunakan username dan password Myisapk.bkn Atau sekarang Myisn.bkn Coba kita sambil pengaktikan saja Langsung ke Ikenerjanya Silakan nanti aksis alamat Kenerja.bkn Belahkan klik login Di sini teman-teman Atau bapak ibu akan masukkan username dan password Yang terdapat pada Myisapk Atau Myisn.bkn Tinggal klik sign in Jika bapak ibu menghasil login Di bagian main menu ini Ada pengupil, iskapi, tim kerja Dan juga ada buku panduannya Silakan nanti diunduh atau di-download buku panduannya Untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengisi iskapi ini Langkah pertama atau langkah awal Sebelum lengkap atau mengisi iskapi Perhatikan terlebih dahulu pada menu profil Mulai data pribadi Silakan nanti di-check terlebih dahulu data pribadinya Seperti pangkat atau bulungannya Apakah sudah yang terakhir atau yang terbaru Jika belum, silakan nanti disuaikan terlebih dahulu data pribadinya Dan juga pada data atasan Pastikan sudah muncul atasannya Dan juga pastikan atasannya sudah tepat Kurangnya Untuk yang lainnya Teman-teman, disini List pegawai satu unit kerja Bisa dilihat siapa-siapa Nama pegawai Dalam satu unit kerja yang sama Untuk list pegawai bawahan Usus sebagai kepala atau pimpinan Untuk klaim pimpinan unit kerja Juga usus sebagai kepala atau pimpinan Itu langkah pertama Dicek tadi data pribadi Dan data atasannya yang utama Kita lanjut ke bagian rekam SKP Kita klik Disini sudah pernah kami rekam Ini kami hapus terlebih dahulu Kami hapus Kami contohkan yang baru Jadi kosong seperti ini Tinggal klik Tambah periudi SKP Di bagian tambah SKP ini Sudah jelas Teman-teman terlihat ada atasannya Dan juga unit kerjanya Langkah pertama Kita masukkan periudi awal SKP Biasanya Dari 1 Januari 2023 Bulan berkenaan Kebetulan ini tahun 2023 Cara masukkan tangga Bisa klik disini Atau langsung di input disini Terserah Bapak Ibu Bagaimana yang mudahnya Kami contohkan dengan langsung Mengaktifkan di bagian bawah disini H ini biasanya hari 01 B bulan Januari sama 01 Tahun 2023 Tahun 2023 Periudi akhir Biasanya 31 Desember 2023 Bulan berkenaan 31 12 2023 Pendekatan Silahkan nanti dipilih Pilihannya cuma 2 Kuantitatif Dan Kualitatif Biasanya yang paling mudah Menggunakan pendekatan Kuantitatif Dengan berbasis Angka Untuk pengukurannya Kita klik OK Langkah berikutnya Tinggal kita Mendetilkan SKP Klik Detail SKP Disini Sebenarnya Jika pimpinannya Belum tepat Nanti bisa dilakukan Klik Buat Ulang Kita lanjutkan Untuk Mengkam NHK Sebelum melakukan Pengkaman NHK ini Bapak Ibu Silahkan Sediakan Tenggit dahulu Manualnya Supaya mudah Nanti melakukan input Di I Kenerja Disini Coba kita contohkan Manualnya Ini sebagai Simulasi saja Contoh Drap Manual SKP 2023 Kita kembali Ke Pengisian NHK Tadi Caranya Tinggal Tambah NHK Disini Yang kami Masukkan Di awal Video kami Tadi Rencana Hasil Kerja Atasan Yang Di Intervensi Jadi Wajib Tadi Sebagai Kepala Madrasah Harus Mengkam Terlebih dahulu NHK Sebagai Pimpinan Tau Kepala Madrasah Baru Bisa Bawahannya Melakukan Intervensi Rencana Hasil Kerjanya Hingga Dipilih Automatis Akan Muncul Sesuai Yang Derekam Oleh Pimpinan Tadi Kita Sesuaikan Tentunya Dengan Drap Manual SKP Kita Coba Kita Lihat Drap Indikator Apa Disini Rencana Hasil Kerjanya Pendangapan Pembelajaran Yang Mengimplementasikan Muatan Mudah Sih Bergamah Tengah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Untuk RHK Peksentasi Siswa Di Madangasah Yang Pengelih Pendidikan Agama Yang Menguatan Modernasi Agama Kita Sesuaikan Terlebih dahulu Pilihannya Yang Paling Tepat Berarti Yang Nomor Satu Ini Peksentasi Siswa Di Madangasah Yang Pengelih Pendidikan Agama Yang Menguatan Modernasi Agama Oke Jenis RHK Tadi Utama Jika Tambahan Silahkan Dipilih Tambahan Rencana Hasil Kerja Kita Kopikan Saja Disini Ada Sudah Di Drop Manual Rencana Hasil Kerja Kita Copy Tinggal Menyalin Copy Pasti Langkah Terakhir Jika Sudah Selesa Tinggal Klik OK Mencik Tersimpannya Yang Kita Buat Tadi RHK Masuk Ke Bagian Hasil Kerja Ini Sudah Masuk Di Indikator Nomor Pertama Karena Kita Engkam Untuk Yang Pertama Kali Pelungutannya Jika Ada Penyesuaian Atau Ingin Menghapus Hingga Klik Hapus Atau Edit Silahkan Kita Tambah Indikator Tambah Indikator Aspik Disesuaikan Aspiknya Apa Tentunya Kita Buka Lagi Drap Menggunakan Aspik Apa Yang Pertama Disini Indikator Ada Tiga Untuk Yang Siswa Madrasah Yang Bermuat Pendidikan Agama Yang Bermuatan Dengan Siber Agama Ada Tiga Indikator Disesuaikan Dengan Masing Drap Ini Yang Pertama Aspik Kuantitas Kita Masukkan Saja Yang Pertama Kuantitas Indikator Pupik Pasti Yang Pertama Terlebih Hulu Tidak Perlu Dibengkan Angka Atau Nomor Target Disesuaikan Target Berapa Disini Ini Target Tiga RPP Jurnal Mengajar Sesuaikan Saja Dengan Target Masing-masing Tinggal Klik OK Masuk Satu Indikator Jika Lebih Dari Satu Tinggal Tambah Lagi Indikator Tambah Aspek Kita Buka Lagi Manual Kualitas Kita Pilih Kualitas Indikator Kita Copy Pasti Target 80% Kita OK Tambah Lagi Satu Yang Terakhir Di Sini Waktu Aspek Kita Masukkan Indikator Biasanya Untuk Lebih mudah Silahkan Disediakan Bentuk Excel Untuk Mengupi Pasti Target 12 12 Bulan Oke Selesai Untuk Indikator Atau RHK Yang Pertama Untuk Menambah RHK Lagi Tinggal Klik Tambah RHK Isi Lagi Sesuai Dengan Drap Iskapi Manual Yang Ada Misal Apa Tinggal Dimasukkan Lagi Utama Masukkan Lagi Rencana Hasil Kerjanya Contoh Klik Oke Silahkan Dilanjutkan Sampai Semua RHK Yang Ada Pada Drap Atau Iskapi Manual Terinput Berserta Indikator Jika Sudah Selesai Tuan Tuan Bapak Ibu Ke Bagian Bawah Ada Dokungan Sumber Daya Di Bagian Lampiran Skema Pertanggungjawaban Dan Konsekuensi Bisa Disuaikan Atau Diisi Tinggal Klik Edit Dilihat Lagi Untuk Lampingannya Apa Manualnya Misal Kami Contohkan Dari RHK Kepala Madrasah Contoh Saja Simulasi Nanti Silahkan Disuaikan Dengan Lampingan Masing-masing Apa Isinya Kami Copy Pasti Saja Yang Pertama Dukungan Sumber Daya Caranya Tinggal Di Edit Masukkan Jika Lebih Dari Satu Tinggal Enter Saja Tidak Perlu Diberikan Nomor On Sekali Lagi Untuk Nomor Tidak Perlu Diberikan Tinggal Enter Saja Nanti Otomatis Akan Terbentuk By Sistem Nomor Kita Okekan Saja Jika Lebih Dari Satu Ini Sudah Masuk Nomor Satu Dan Dua Skema Edit Lagi Masukkan Lagi Hingga Oke Konsekuensi Silahkan Dimasukkan Jika Ada Hingga Oke Selesa Jika Semuanya Sudah Terasa Lengkap Dan Benar Terakhir Nanti Silahkan Ajukan SKP Dengan Catatan Tadi Jika Semuanya Sudah Lengkap Dan Benar Jika Bapak Ibu Masih Ragu Biarkan Terbih Dulu Dalam Bentuk Drap Jangan Diajukan Setelah Diajukan Nanti SKP Sebagai Pimpinan Atau Kepala Madrasah Akan Melakukan Perifikasi SKP Bawahannya Jika SKP Sudah Lengkap Atau Benar Tentunya Sebagai Kepala Atau Pimpinan Akan Melakukan Proses Persetujuan SKP Bawahannya Setelah SKP Disetujui Oleh Kepala Atau Pimpinan Nanti Teman-teman Akan Melakukan Upload Atau Melengkapi Bukti Fisik Penilaian SKP Di bagian Disini Dengan Catatan Tadi Sudah Disetujui Oleh Kepala Atau Pimpinan Unit Kerjanya Teman-teman Akan Melakukan Upload Bukti Fisik Sesuai Dengan Yang Dimasukkan Dalam SKP Apa-apa Kegiatannya Disini Tentunya Tidak Bisa Kami Contohkan Karena Belum Lakukan Proses Kirim Dan Persetujuan Oleh Kepala Yang Bersangkutan Jadi Intinya Tentunya Tentunya Bapak Ibu Seperti Itu Cara Pengisian Tentunya SKP Pada Iken Raja Ini Sangat Simpel Dan Mudah Sebenarnya Karena Kita Cuma Melakukan Kopi Pasti Dan Melakukan Intervensi Hasil Yang Haka Dari Atasan Atau Pimpinan Kita Masing-masing Ini Saja Tutorial Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Penjelasan Kami Kurang Berita Jelas Ada Yang Salah Dalam Kami Menyampaikan Akhirnya Kami Sudai Dengan Nabi Taufik Wa Ida Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh